Om Swastiastu Halo semua, pada kesempatan ini saya Igde Sudiarta, CGP Angkatan 7 berasal dari SMK Negeri 5 dan Pasar Bali akan menyampaikan demonstrasi konseksual pada modul 1.1.a.6 Baiklah, selamat menyimak Ada pun empat pokok dasar pemikiran Kihajar Dewantara Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak Pendidik merupakan penuntun kodrat anak Budi pekerti dan trilogi pendidikan Pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak Apabila kita lihat dalam menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak Di sini seorang guru bersifat atau bertugas sebagai seorang pamong atau pemomong atau panutan bagi siswa Sehingga siswa merasa dilindungi, aman, dan mempunyai panutan untuk dicontoh Dalam hal ini, interaksi dengan siswa, guru, dan warga sekolah Sangat baik apabila guru benar-benar sebagai pemomong atau pamong Karena sifat ini memberikan rasa nyaman kepada siswa Sehingga siswa senang belajar Misalnya, dalam sekolah atau kelas Mengucapkan salam kepada semua siswa sebelum memulai pembelajaran Dan setelah selesai juga mengucapkan salam Berdoa sebelum dan sesudah belajar Budaya salaman juga dilaksanakan antara sesama siswa Guru, kepala sekolah, warga sekolah, bahkan dengan siapapun apabila bertemu Sementara, pembelajaran yang berpusat pada anak Adalah suatu pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta siswa dalam pembelajaran Meningkatkan semangat dan antusiasiswa saat mengikuti pembelajaran Meningkatkan kerjasama siswa dalam pembelajaran Dan menanamkan pendidikan karakter siswa yang disiplin Sementara, pendidik merupakan penuntun kodrat anak Kihajar Dewantara menjelaskan bahwa Tujuan pendidikan yaitu Menuntun segala kodrat yang ada pada anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun Tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak Agar dapat memperbaiki lakunya Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak Kita mengenal dua kodrat Yang pertama, kodrat alam Dan yang kedua adalah kodrat jaman Kodrat alam sendiri berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada Sedangkan kodrat jaman berkaitan dengan isi dan irama Bila melihat dari kodrat jaman Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di abad ke-21 Sedangkan dalam memaknai kodrat alam Maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat Tentu memiliki karakter yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur Maka kita sebagai guru wajib berbijaksanalah dalam menghadapi karakter murid yang berbeda-beda Sementara yang tidak kalah penting adalah budi pekerti Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga Budi pekerti juga didapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif sehingga menciptakan karya atau fisikomotorik Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih sosial dan karakter baik bagi seorang anak Keluarga merupakan tempat bersamainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya Nah, mungkin rekan-rekan CGP sekalian sudah tidak asing dengan trilogi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara juga sangat terkenal dengan trilogi pendidikan Yang pertama, ingarso sumtulodo di depan menjadi teladan Seperti yang kita ketahui, guru merupakan teladan bagi siswanya Jadi sangat penting bagi kita seorang guru menampilkan kepribadian yang baik Karena apa yang kita tampilkan akan dijadikan contoh oleh siswa-siswa kita Kemudian yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa di tengah membangun motivasi Sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan motivasi kepada siswa kita Bertindak sebagai teman, sebagai kawan yang mampu menyerap segera aspirasi mereka Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani di belakang memberikan dorongan Setiap guru harus memiliki, ya, Tut Uri Handayani Untuk menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi ini Dengan demikian, trilogi pendidikan tersebut hingga saat ini masih relevan dengan pendidikan yang ada di Indonesia Bagaimana cara mengimplementasikan hal-hal yang sudah menjadi pokok bahasan pemikiran Ki Hajar Dewantara Berikut adalah beberapa implementasi yang sudah saya laksanakan di sekolah Yang pertama, menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan peserta didik Jadi kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak mengenai apa yang diinginkan oleh siswa Ya, kita sebagai pamong, sebagai fasilitator, wajib untuk mengarahkan siswa untuk menemukan potensi yang dimiliki Serta memfasilitasinya untuk menuju kebutuhan peserta didik tersebut Kemudian, yang kedua, bagaimana kita sebagai seorang guru merencanakan pembelajaran yang pariatif Dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik Serta mengaitkan dengan kehidupan yang nyata Jadi, pembelajaran bukan hanya bersifat klasikal saja Tetapi, bagaimana kita memanfaatkan alam Kemudian, berusaha men-setting seperti di dunia kerja Kalau di SMK Kemudian, mengikuti on-the-job training bagi siswa Sehingga mereka memiliki pengalaman di kehidupan yang nyata Mengenai bidang yang mereka geluti Kemudian, kegiatan pembiasaan karakter Jadi, pendidik tidak hanya menuntut anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki Selain itu, pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap siswa Seperti saling menghargai Yang kedua, sembahyang atau pendidikan agama yang baik Untuk membangun fondasi mentalitas dan karakter bangsa Kemudian, upacara bendera Salah satunya adalah bertujuan untuk mendidik karakter disiplin Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan Agar anak-anak terbiasa merawat dan menyayangi fasilitas yang ada di sekolah Terima kasih Akhir kata, saya tutup dengan Om Santi 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 Om Semoga materi yang saya bawakan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih